Hai 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 pricebookmania, kayaknya kita harus rehat sejenak dulu ya untuk bahas-bahas rekomendasi handphone karena kalau Nidia perhatiin di kolom komen mulai banyak yang minta rekomendasi laptop murah maka dari itulah kali ini Nidia bakal kasih beberapa rekomendasi laptop di harga 3 jutaan rekomendasi Nidia pertama adalah Lenovo IdeaPad 335TID yang mengandalkan dukungan sistem operasi Windows 10 asli pre-installed di dalamnya yang sekaligus menjadi daya tarik utama notebook terjangkau Lenovo ini laptop ini mengandalkan layar berukuran 14 inci yang menggunakan teknologi TFT LCD LED Backlight dengan resolusi 1366 x 768 pixel yang didukung kemampuan anti-glare layar notebook murah ini diklaim mampu menghasilkan kecerahan hingga 200 nits sayangnya laptop murah ini belum mengusung desain thin bezel sementara untuk performa yang ditawarkan sayangnya menurut Nidia ini terbilang pas-pasan sih di kelas entry level karena cuma ditenagai oleh prosesor AMD APU-E29000E Dual Core generasi Sony Rich dengan kecepatan 1,8 GHz dengan turbo yang mencapai 2,2 GHz tak hanya itu, IdeaPad 335 TID ini juga didukung oleh memori RAM berkapasitas 4 GB jenis DDR4 dengan kecepatan 1.866 MHz yang dapat diupgrade hingga maksimal 8 GB kemampuan grafis laptop IdeaPad 335 TID juga relatif standar untuk kelas entry level karena telah didukung GPU AMD Radeon R2 yang mengusung 128 shader core dengan arsitektur GCN yang berlari dengan kecepatan 600 MHz ya bisa dibilang performa grafis laptop ini cukup memadai untuk komputasi harian namun kalau misalkan kita balik lagi ke harganya yang cuma 3 jutaan spesifikasi Lenovo IdeaPad 335 TID ini malah terasa sangat sepadan dengan uang yang kita keluarkan nah kalau misalkan kalian tertarik untuk membeli Lenovo IdeaPad 335 TID ini maka sangat mungkin pilihan tersebut akan menjadi keputusan terbaik Anda di tahun 2021 ini untuk spesifikasi dan harga Lenovo IdeaPad 335 TID terupdate ada di scene berikut selanjutnya ada Acer Aspire 3 A311-31C64M yang bisa menjadi salah satu pilihan bagi kalian yang mau beli laptop tapi budgetnya gak sampai 4 juta dengan harga yang murah tentu laptop ini bukanlah barang sempurna dan pastinya memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan kelebihan pertama jelas dari sektor harganya yang terbilang murah meskipun cuma dibekali dengan chipset Intel Celeron N4000 yang tergolong standar dengan dukungan kapasitas RAM yang lumayan luas yaitu 4GB apalagi RAM yang digunakan di laptop Acer Aspire 3 A311-31C64 ini sudah berjenis DDR4 tentu ini lebih baik kabar baiknya lagi nih RAM laptop Acer ini tidak onboard alias bisa di upgrade dengan begitu kalian bisa melakukan upgrade RAM di laptop ini maksimal hingga 8GB dari sisi sistem operasi juga jadi kelebihan karena setiap pembelian laptop Acer Aspire 3 A13-31C64 ini kamu akan langsung mendapatkan Windows 10 Home X64 jadi nanti nggak perlu beli sistem operasi lagi atau malah pakai yang bajakan dijamin sistem operasi kamu nanti sudah orisinil dan tinggal pakai aja kalau bicara soal kekurangan laptop ini sebenarnya tidak ada kekurangan yang signifikan ini dengan melihat harga yang ditawarkan dan spesifikasi yang didapatkan loh ya kalau mau tetap dicari sih paling laptop ini tidak ada di video roomnya yang mana bagi media secara pribadi bukanlah sebuah kekurangan karena hal yang wajar kalau laptop ukuran 11 inci tidak ada di video roomnya untuk spesifikasi dan harga Acer Aspire 3 A3-11-31C64M terupdate ada di scene berikut Rekomendasi laptop 3 jutaan ketiga adalah Asus A407MA seri Asus yang satu ini memiliki spesifikasi dan kualitas jauh di bawah seri A407UA dan A407UB namun untuk performanya Asus A407MA bisa dibilang masih sebanding dengan harganya apalagi bagi kalian yang hanya membutuhkan laptop untuk kebutuhan umum seperti sekedar menyelesaikan tugas sekolah, kuliah, hingga kantoran ataupun untuk kegiatan browsing, nonton film, serta kegiatan desain yang hanya membutuhkan aplikasi ringan seperti CorelDRAW dan Photoshop meski hanya menggunakan Intel Celeron N4000 laptop ini memiliki performa yang cukup bagus yakni mampu bekerja dengan kecepatan 1,1 GHz hingga 2,6 GHz selain itu dengan adanya proses 14nm prosesor ini mampu meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan pada Asus seri sebelumnya ditambah lagi, laptop Asus ini dilengkapi dengan Intel Celeron N4000 yang telah support dengan kinerja Direct 12 terhadap IGP Intel UHD Graphics 600 salah satu target market Asus adalah para pelajar atau pekerja sehingga tampilan fisik menjadi salah satu yang penting laptop Asus A407MA dirancang dengan tampilan yang stylish dan modern disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan para pelajar atau pekerja untuk beraktifitas Asus A407MA didesain dengan casing yang lebih tipis yakni sekitar 7,1 mm membuat laptop ini nampak hanya berukuran 13 inci padahal sebenarnya 14 inci ditambah lagi, selain tampilannya yang keren laptop Asus ini juga memiliki bobot yang cukup ringan yaitu 1,5 kg sehingga nyaman untuk dibawa beraktifitas kemanapun untuk spesifikasi dan harga Asus A407MA terupdate ada di scene berikut Next, ada Dell Inspiron 3480 yang masuk dalam jajaran laptop 14 inci kelas terjangkau dengan harga yang cuma 3 jutaan Dell Inspiron 3480 menawarkan performa yang lumayan bertenaga karena ditenagai dengan prosesor Intel Celeron N4205U dan ditunjang dengan RAM 4GB serta penyimpanan HD di sebesar 500GB sehingga dapat dipastikan merupakan laptop 3 jutaan terbaik yang cocok untuk dijadikan media belajar maupun bekerja laptop ini juga ditanamkan pengelola grafis Intel UHD Graphics 610 serta memiliki layar anti silau dan dukungan 2 audio yang mumpuni dengan Waves Max Audio Pro sehingga akan terasa mumpuni untuk dipakai menonton film maupun video pembelajaran jadi terasa lebih nyaman untuk spesifikasi dan harga Dell Inspiron 3480 terupdate ada di scene berikut sebelum kita masuk ke produk terakhir seperti biasa, Nidya mau kasih tau ke kalian kalau di video selanjutnya Nidya bakal coba bahas laptop dengan harga yang lebih murah lagi yaitu di range harga 2 jutaan hmm, kira-kira ada nggak ya? atau justru laptop kentang? makanya biar nggak penasaran pastikan nggak ketinggalan video tersebut dengan cara klik tombol subscribe Rekomendasi terakhir di Nidya untuk laptop 3 jutaan adalah HP 14CM0101AU yang merupakan salah satu lini produk andalan HP di kelas entry level berbicara soal performa, HP 14CM0101AU ini terbilang cukup standar untuk kelas entry level hal ini terlepas dari dukungan prosesor AMD A49125 dual core generasi Sony Ridge yang ditandemkan dengan memori RAM 4GB laptop andalan HP ini ditawarkan dengan harga yang terjangkau sehingga cocok untuk pelajar dan mahasiswa dengan dana terbatas sisi grafis, HP membagain notebook murah 14CM0101AU dengan GPU terintegrasi dari AMD Radeon R3 yang mengandalkan 128 shader core dengan arsitektur GCN yang berlari dengan kecepatan 655MHz dengan antarmuka memori 64-bit serta ditandemkan dengan sharing VRAM hingga 512MB intinya sih, performa grafis laptop ini cukup memadai untuk grafis standar atau sekedar bermain game ringan konektivitas 14CM0101AU juga cukup lengkap dengan dukungan Wi-Fi Bluetooth, port USB 3.1 Gen 1, port USB 2.0, port VGA, port HDMI, port LAN, dan card reader laptop ini tidak dibekali dengan DVD RW Drive terakhir, pabrikan laptop asal Amerika Serikat ini membekali HP 14CM0101AU dengan media penyimpanan berupa hard disk berkapasitas 1TB dengan antarmuka SATA dengan kecepatan rotor 5400RPM kecepatan penyimpanan yang besar membuat pengguna lebih leluasa menyimpan data dan file multimedia di laptop andalan Howard Packard ini untuk spesifikasi dan harga HP 14CM0101AU ada di scene berikut ternyata di harga 3 jutaan aja sekarang kita udah bisa dapet kapasitas penyimpanan yang super gede di 1TB loh price bagaimana ya kira-kira kalau laptop aja bisa ngasih kapasitas penyimpanan yang gede kalau kalian bisa nggak nih ngasih masa depan yang cerah buat media hehehe, canda guys oh iya, buat kalian yang kepo sama produk yang udah media jelasin tadi langsung kepoin aja di kolom deskripsi ya cowo bela cowo bela cowo bela cowo bela cowo bela cowo bela cowo bela